Hujan deras sejak Jumat sore hingga Sabtu malam membuat sungai Batang Tebo Jambi meluap. Derasnya arus membuat dua jembatan menghubung antar desa putus tergerus air sungai. Akibatnya warga empat desa terpaksa mengungsi. Sebuah video amatir merekam jembatan gantung di kecamatan Limbur, Lubuk, Mengkuang, Kabupaten Bungo Jambi roboh di terjang banjir minggu siang. Bukan hanya jembatan gantung, jembatan menghubung antar desa juga ambruk tak kuat menahan terjangan arus luapan sungai Batang Tebo yang merupakan anak sungai Batang Hari sehingga empat desa di kecamatan Limbur, Lubuk, Mengkuang, Terisolir. Putusnya jembatan menghubung antar desa membuat akses warga terbatas. Warga harus memutar ke arah yang lebih jauh. Meluapnya sungai Batang Tebo ini terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan yang melanda Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sejak Jumat sore hingga Sabtu malam. Sehingga empat desa di kecamatan Limbur, Lubuk, Mengkuang, Terendam banjir sedalam satu meter. Kita melaporkan untuk situasi di Tepuk Pandak, melalui kebanjiran dan untuk akses laluan terhubung antara Tepuk Pandak dan Tepuk Jaya mengalami kerusakan. Karena untuk sementara akses laluan dialihkan ke dusung Tepuk Kuang, dusung Baru dan Pohagum. Warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai Batang Tebo sementara mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, Budi Utomo, Ayus melaporkan.